Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman saya doakan hari ini dalam keadaan sehat dan lafiat tanpa kurang suatu apapun mungkin bagi ada teman-teman yang lagi sakit saya doakan cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti sediakala lagi Oke hari ini ini saya unboxing ini dua buah HP jadi ini isinya sama cuma beda warna saja kayaknya Hai tokonya dari toko Aminsel toko Aminsel ini saya kemarin belinya dibeli-beli Oke seperti apa kita langsung saja Oke ini paketan yang pertama kita buka secara ajaib saja dalam hitungan 123 Oke paketan pertama sudah kebuka sekarang saatnya kita buka yang kedua 123 Oke paketan yang kedua juga sudah ini jadi sudah ada dua buah huang Mi f8 Oke jadi HP ini HP ini bukan saya punya jadi saya sering banget ngebeli-ngebeli aja gitu dan ini dua orang yang beli nih teman-teman bisa lihat spesifikasinya disini ada kameranya 2 dengan 5 megapiksel layarnya wih layarnya udah besar 6,26 in kemudian RAMnya 3 GB ROMnya 16 GB baterainya 3200 WiFi musik foto sudah ada semua dan ini Android 7 jadi Androidnya sebenarnya udah agak lama gitu mau tahu harganya tonton videonya sampai habis di sini di sini warnanya maran semua eh Hai ngasih coba kita cek Hai Enggak eh di sini ada warna ungu dan warna biru ini warna biru warna ungu gitu oke karena kemarin memang saya pesen dua warna yang berbeda Oke kita buka dulu ini kita buka dulu ini yang warna biru Oke sudah kebuka sekarang kita ambil ini ada unitnya kita sisihkan dulu di sebelah kemudian kita lihat di box ini ada pajak ini kita dapat jelikas lu guys lumayan kita dapat jelikas kemudian kita dapat i dapat earphone dapat kepala charger ini 155 ini 155 ini 5 volt 5 volt kecil banget ya teman-teman bisa rasakan kualitas plastiknya ya nih sebenarnya harganya ini sebenarnya harganya ini harganya berapa sih oke kita juga dapat kabel USB ini masih yang USB AC USB micro USB A atau BIN ya itulah pokoknya Oke ada kartu garansi dari huangmi service center Hai tuh dengan ada ini kayaknya buku panduan aja ini panduan simsatnya ini Oke saja nggak ada apa-apa lagi kita bersihkan dulu dan ini unitnya indah Oke eh eh kesan pertama ini cukup mewah bagi saya Hai dengan harga jadi saya kasih tau aja sekarang harganya ini harganya kemarin 900.000 guys 800.000 90 sekian 900 ribuan lah jadi enggak sampai 1 juta udah dapet RAM 3 nanti kita lihat kecepatannya sebenarnya seperti apa nih saya keletekin aja yang pertama dari lensanya ini saya nggak perlu lepas Hai kemudian ini Hai wih tempered glasenya udah dipasangin loh tempered glasenya udah dipasangin sekarang kita coba hidupkan saja Oke kita sudah tampil di sini di layar server unlock dan ini udah langsung ke setting guys jadi kita nggak perlu setting-setting lagi kita lihat di pengaturannya ini agak lambat sih ya enggak lambat about on ya ini Android version ke-71 ini Android kita cek memorinya ya Oke jadi disini ada memory total 3 GB ini yang udah kepake tanpa ada aplikasi siapapun itu 1,2 giga jadi masih ada free 1,8 oke Hai storage Hai ke storage nya 16 giga dan ini kepake untuk sistem 4,3 giga cukup lega sih dengan harga 900.000 cuman memang dari segi bodi ini agak tebal sih sebenarnya ini kalau miring-miringnya nih ya ini nyontek Samsung punya sih Hai jadi kameranya disini ada tiga Oke jadi kamera tiga ini ini sebenarnya kameranya 5 dengan 2 megapiksel jadi yang di atas 5 yang dibawah 2 ini 2 megapiksel dan kamera depannya ini kameranya juga 2 megapiksel gitu sekarang kita coba pakai foto karena ini bukan unboxing profesional maka alatnya juga tidak profesional Kalau saya cari dulu kameranya Alhoi hai 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 oke ini cukup lumayan lah dengan harga 900 ribuan ini sekarang kayaknya turun lagi ini harganya ya detilnya gak dapet sih ya kalau untuk cuma sekedar eksis di sosial media ini udah boleh lah kan jarang sekali orang banget di sosial media itu sampai di zoom itu jarang kecuali dikirim sama istrinya sih nih coba saya lihat settingannya untuk kamera ini oh picture size 8 megapiksel oke tapi lensanya pake yang 5 ya katanya tadi ini video quality high medium low fine jadi gak ada dia gak pake apa namanya resolusi sekian kali sekian gitu ini kayaknya jadul banget sih ya oke saya mau tes dulu untuk suaranya oke saya coba aja oke oke nanti kena copyright lagi jadi itu suaranya itu udah paling pol suara segitu itu dan speaker nya ada di bawah sini ada dua disini disini ada lubang USB di sebelah kiri ini polos nah semua tombol ada di sebelah kanannya ini sebelah kanan oke terakhir saya mau tes kamera depan aja lah oke oke 2 megapiksel saya gak berharap banyak sih yang 5 megapikselnya aja itu cukup standar banget gitu untuk warnanya cukup oke kita buka lagi sekalian yang warna ungu ya biar ini warna biru yang warna ungu tadi biar teman-teman lihat seperti apa warnanya jadi kurang lebih warnanya hampir mirip ya cuma beda sedikit banget ini warna biru ini yang warna ungu di gambar sih sebenarnya agak beda gitu tapi gak tau kenapa disini kayaknya gak ada perbedaan yang berarti gitu dan jujur ini cukup berat banget padahal baterainya juga cuma 3000an oke oke jadi itu teman-teman untuk unboxing kita kali ini jadi ini hape tujuan utamanya jadi saya gak nyaranin gaming saya gak tes gaming karena saya sendiri gak hobby nge-game gitu ya saya cuma belikan-belikan aja gini kalau untuk konten kreator ya jelas gak gitu untuk buat-buat video gak ini cocoknya untuk siapa ini saya lebih nyaranin kalau untuk ini kan lagi banyaknya untuk pembelajaran daring ya dalam jaringan nah ini sebenarnya udah cukup recommended sih kalau masalah ketahanan nanti bertahan beberapa tahun ya saya gak terlalu berharapannya juga gitu loh yang jelas ini banyak plastik gitu ya nah ini banyak plastik tapi dengan harga 900 ribuan yang sekarang turun lagi menjadi 871 itu cukup oke karena udah dapet layar 6,2 in 6,2 lebih hampir 6,3 yang malah ini udah rekomen dengan RAM nya yang 3GB ya meskipun RAM 3GB tapi ya standar sih tapi cukup apa namanya kalau untuk aplikasi aplikasi biasa dibilang cepat juga enggak sih dibilang lambat ya kita gak bisa berharap banyak dengan harga sini oke itu aja mudah-mudahan bisa memberikan warisan tambahan untuk kita semua terutama untuk saya kita ketemu di video berikutnya akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye